Jadi perjalanan menuju hikmah itu akhirnya didapat setelah kemudian dari ilmu dia bergerak. Tapi disini ya saya ngeliat ya bahwa posisi mentor kalau masih di tangan orang tua berarti orang tua. Kalau di tangan guru berarti guru, di tangan sekuat pesantren berarti pesantren ini sangat penting. Dia tidak akan anak-anak mencapai hikmahnya kalau si pengajar gitu ya. Tidak kemudian dia mencapai kualitas itu. Sebelum kemudian Nabi Allah Ibrahim alaih salatu wassalam mengajarkan Ismail, Ishaq dan turunan-turunan nanti terus Yaakub ke bawah. Dia dulu yang kemudian diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di uji dulu itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau saya ngeliat gitu ya kenapa ke pesantren itu pesantren manapun gitu ya termasuk di Darut Tauhid ini. Pada akhirnya gitu yang kita petik itu hikmah sebenarnya menurut saya gitu. Pada akhirnya itu hikmah gitu. Ilmu ini malah proses kedua gitu. Pertama ada taskiah dulu. Kenapa pesantren masih yang terbaik, pendidikan yang terbaik itu pesantren. Karena anak-anak ya kalau kita mengingat misalkan masa-masa kita dulu belajar ya usah ta'am. Bahwa anak-anak itu pertama itu memang dicuci dulu, taskiah dulu. Gak belagu, gak pecicilan, gak macem-macem, lempeng, lurus. Malah ada pesantren-pesantren yang kelas sekian baru kemudian diisi gitu. Hari-hari pertama, tahun pertama malah itu dia ngepel, nyapu, ngerawat kambing atau sapinya, kiai, guru, terus itu taskiah. Bagaimana Rasul ketika kemudian sebelum berjalan Isra' dan Mi'raj, beliau kemudian dicuci dulu. Perjalanannya kemudian menjadi hikmah. Dan sesuai dengan yang tadi usah ta'am katakan, ada tadrij. Ada kemudian proses sampai menuju kepada yang dikehendaki. Anak yang belajar tauhid dari ayahnya, ayahnya gagal belajar tauhid, dia gak akan memperkenalkan anaknya tauhid. Anaknya datang ke ayahnya, Pak gimana nih besok buat bayar kuliah. Karena si anak ini belajar dari seorang ayah yang tidak mengenal Allah, maka hasilnya pun anak tidak akan belajar hikmah yang benar karena ilmunya salah. Yalah nanti kalau ke pepet kita jual motor, konklusinya salah. Dan kadang-kadang perjalanan ilmu itu baru bisa kemudian dinikmati mbak dan pemirsa ketika sudah berbuah menjadi hikmah. Contoh, anak datang tapi ayahnya udah beres gitu, ayahnya udah beres, anak datang. Ya, ini jadi gak mau ikut study tour. Ayahnya kemudian, karena dia sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ayahnya bilang, kamu sudah ngomong belum sama Allah gitu. Lihat, ikhtiarnya, mikirnya nanti dulu, zikirnya dulu. Balikin anak ini ke Allah. Kamu sudah ngomong belum ke Allah? Belum ya, ngomong lagi ke Allah. Masih ada waktu berapa? Sekarang hari Kamis harus bayar besok maksimal Jumat. Sabtu mau berangkat. Ya sudah, masih ada maghrib, isya, buat doa, masih ada sholat malam, masih ada subuh di Jumat pagi. Ya, kamu sholat dulu, doa dulu sama Allah. Sebagai ikhtiar sebenarnya si anak sudah memenuhi proses ikhtiar itu. Si anak datang kepada orang tua, lalu si ayah meneteskan ilmu tawhid itu kepada anaknya. Nak ke Allah dulu. Dan ditemani nama si ayah prosesnya, pemirsa, ditemani nama si ayah prosesnya. Ayo, kita ke masjid. Kita minta sama Allah, supaya kamu nanti bisa berangkat ikut study tour. Berapa duit? 27 ribu. Ayo, kita minta 27 ribu. Di masjid, dikasih tahu yang lain nanti mundur, kita maju. Dan betul, ketika kemudian yang lain mundur, dia maju berdua. Lalu si ayah menyuruh anaknya berdoa. Sok, kamu berdoa, silahkan. Si anak berdoa. Ya Allah, saya ini pengen ikut study tour. Tapi ini, ya Allah, punya ayah pelit banget. Rupu 7 ribu aja, mesti salat dulu, mesti doa dulu. Tapi lah, mudah-mudahan nanti ayah ngasih. Doanya langsung ke Allah. Allah itu hidup, gak pernah mati. Kalau ayah belum ngasih, mati gimana? Ya Allah, tolong bayarin saya. Doanya langsung aja. Bayarin kek, enggak kek, pokoknya pergi. Yaudah, kayak gitulah. Amin. Jalok terjadi. Ini ilmu loh. Belum jadi hikmah. Kenapa? Belum jadi pengalaman buat si anak. Mati-mati Allah menghadiahkan kesusahan buat negeri ini. Sebenarnya bukan hanya belajar, tapi untuk memetik hikmahnya apa. Kalau tidak berhasil menemukan message, menemukan hikmah, maka kita akan terus menerus dalam suasana belajar. Ya belajar tentu baik adanya. Tapi belajar terus juga ini masalah. Kalau kemudian tidak sampai ketemu madunya rasanya. Si anak dibawa lagi sholat isya, dia doa lagi. Kemudian dia mikir lagi, anak dibenerin sama ayahnya. Nah kamu mikirin Allah. Jangan mikirin duit, mikirin Allah. Tapi ini harus bayar. Tapi itu kan kata orang. Bukan kata Allah. Lihat apa yang Allah bilang. Bukan kata kepala sekolah. Tapi kata Allah. Kalau Allah bilang berangkat, berangkat. Betapa banyak, berapa banyak. Orang yang bisa bayar gak ikut. Karena sakit perut. Karena orang tuanya meninggal. Karena bis itu kemudian mogok. Anak mulai dapet ilmu nih tapi masih. Masih ilmu nih. Masih ilmu. Belum jadi hikmah. Terus akhirnya sampai pagi. Pagi anaknya dipanggil sama orang tuanya. Sini. Berapa duit bayarannya? 27 ribu. Sudah. Ini ada duit 27 ribu. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu. Kamu bayarin temen kamu yang belum bayar study tour. Buat saya? Urusan Allah. Urusan Allah. Sudah. Nanti juga kamu tahu. Ya dah. Cump tangan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia datang ke wali kelasnya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ini saya mau bayar. Ah. Kebenaran emang kamu termasuk yang belum bayar. Tapi ini bukan buat saya. Lalu itu buat siapa? Siapa teman-teman saya yang belum bayar? Ya ada tuh. Ada satu orang. Kata bapak buat dia. Loh. Kamu kan belum bayar. Itu dia bu. Saya juga gak ngerti. Gak ngerti. Tugas kita belajar dulu. Nanti Allah yang ngasih pengertian. Dicatatlah namanya. Buat dia. Lu buat kamu gimana? Buat saya mah. Kata bapak urusan Allah katanya. Ya tapi gak bisa. Walaupun kamu bayarin orang lain. Tapi kamu gak bayar. Besok gak bisa ikut loh. Apa-apa. Kata orang tua. Bukan kata ibu. Tapi kata Allah. Abis jangan rusuk manzur bapaknya ya. Ya begitu deh bu lah. Ya sudah. Nanti besok ditunggu. Udah. Anaknya lapor lagi ke Allah. Salat duha. Ya Allah. Sudah saya bayarkan sesuai dengan perintah dari orang tua. Ya Rabb ku titipkan nasibku kepadamu ya Allah. Supaya saya besok bisa berangkat. Masih tetap ilmu. Belum hikmah. Gak ngerti nih. Apa maksudnya? Kadang-kadang seorang istri dicerai sama suaminya. Seorang suami bercerai dari istrinya. Seorang karyawan di PHK. Itu ilmu sebenarnya. Tapi belum jadi hikmah. Begitu kemudian jadi hikmah. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah. Itu dia. Yang lebih gede daripada apapun. Si anak kemudian malam Sabtu tambah gelisah. Si bapak bilang. Beres. Tenang. Nah kamu insya Allah kalau takdirnya berangkat. Pasti berangkat. Kalaupun tidak. Maka itu takdirmu. Hari Sabtu. Si anak ini tidak mandi. Tidak pakaian sekolah. Kenapa? Karena dia tahu gak bakal berangkat. Belum bayaran. Si bapak bilang. Kamu gak bakal tahu kamu berangkat. Dan tidak. Sampai kamu jalan. Tapi bah. Gak ada tapi-tapian. Bismillah berangkat. Si ibu ini udah menangis. Dibilang sama ayahnya. Ini anak terlalu kecil untuk diajarkan tauhid. Maka sekarang kalau kemudian AA. Menurunkan derajat tauhidnya ini. Kepada anak-anak yang masih. Ingusan istilah yang begitu. Yang masih bocah. Ini luar biasa. Saya dari kecil diajarin. Luqman mengajarkan anak-anak. Dia dari kecil tentang Allah Tuhan. Ini siapa? Berangkat nih anak. Begitu berangkat. Deng ke sekolah. Dia diajarkan jikir. Kata ayahnya masuk dulu musyola. Solat duha dulu. Lapor sama Allah. Terima kasih walaupun gak berangkat. Saya sudah sampai musyola. Udah nyampe sekolah. Nantikan keajaiban dari Allah nak. Subhanallah. Dan benar. Seperti yang diucapkan ayahnya. Belum tentu yang punya duit berangkat. Dan belum tentu yang tidak punya duit tidak berangkat. Di absenlah satu-satu naik bis. Tak, 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 tak. Anak yang kemarin berdoa. Pagi, siang, sore, malam. Di hari terakhir. Dan dia bersedekah. Alhamdulillah. Tidak diperkenankan berangkat. Dia gak ikut berangkat. Sampai sini. Belum dapat tetap hikmahnya. Mungkin dia masih berontak, masih ngelawan. Begini nih. Kalau doa soal begini nih nasibnya. Tapi benar. Enggak. Belum, belum. Belum nyampe ujung. Di saat dia sudah belajar nih ilmu pasrah. Kan nyampe ini ilmu pasrah kan. Kata bapaknya kalau sampai gak berangkat. Itu dia takdirmu nak. Kalau berangkat itu juga takdirmu. Kalau tidak berangkat. Ya itu takdirmu. Udah, weh pasrah. Menjelang pasrah. Satu pintu bus terbuka. Satu pintu bus terbuka. Ada ketua kelas turun. Ketua kelas turun. Dinyamperin nih anak. Masya Allah, kok kamu gak ikut naik bus? Ya begitu dah. Gitu gimana? Enggak punya duit ya? Buat bayar. Ada sih kemarin itu. Tapi ya begitu dah. Jadi sekarang gak bayar nih? Iya gak bayar. Ya sudah. Jagian sekolah ya. Assalamualaikum. Gitu. Gue gak ngerti. Itu anak gak paham. Sakit pak. Ada orang yang ilmunya diantara sama Allah. Sampai pot. Jadi gak perlu diher. Di kasus yang satu. Ada orang yang ilmunya belum sampai pot. Padahal ini karena Allah kasihan. Tapi dia akan tetap melanjutkan perjalanan ilmu di kasus itu. Anak ini sampai pot. Luar biasa. Semua orang dada dari mobil. Termasuk anak yang dibayarin. Assalamualaikum. Dia lapor sama Allah. Dia salat dua. Kali itu dia nangis. Ya Allah. Nasibnya begini amat. Gitu keluar. Datang pertolongan Allah. Masuk mobil Al-Fatih. Warna hitam. Ke sekolah. Turun. Seorang ibu. Sama anaknya. Begitu. Selangak-celingguk ketemu anak ini. Woy. Waalaikum. Waalaikumsalam. Dapada jalan ya. Iya. Dapada jalan. Kamu gak ikut. Iya begitu dah. Tinggalan ya. Sebenarnya sih bukan ketinggalan. AC belum bayar. Oh. Bentar ya. Dengar omong sama ibunya. Bapak. Bapak. Kata ibunya. Yuk. Kita susul. Dia bilang. Eh. Kita susul beliau. Kita susul teman-teman kita. Kita naik mobil. Subhanallah. Naik mobil. Al-Fat. Kita mengini. Iya naik. Oh. Wakbar. Oh. Bismillah. Hikmah. Mulai dia dateng. Oh. 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 Itu dia. Susah untuk dijabarkan seperti apa. Tapi kalau kita menjadi anak itu. Subhanallah. Buka pintunya. Seknek. Wih. Buka sendiri. Wah. Dia duduk. Ya kan. Ibunya di depan ngomong. Yang enak ya. Dia duduknya. Iya. Tentu. Cuklah. Ngeblak. Nangis. Anak ini nangis. Berlinang air matanya. Berlinang. Temennya bilang. Kenapa lu? Gak pernah naik Alphard ya? Agak. Bapak gua bener. Gitu. Bapak gua bener. Emang bapak lu ngomong apa? Yang punya duit. Belum tentu berangkat. Yang gak punya duit. Belum tentu gak berangkat. Yang bayar. Belum tentu berangkat. Yang gak bayar. Belum tentu. Kemudian. Dan subhanallah. Dia juga belajar. Satu hal yang tidak diajarkan oleh ayahnya. Oleh ibunya apa? Di kilometer 39. Mampir. Mampir dia. Mampir. Kencing. Woy. Ibunya neteng. Makanan ini. Makan subhanallah. Nangis lagi anak ini. Masih kecil. Kelas lima. Nangis. Kenapa nangis? Karena lagi ngebayangin. Teman-teman yang 27 ribu. Rotinya dibagi empat. Ibunya. Bapaknya ngitung. Kata bapaknya. Kalau anak kita. Ma. Anak kita ibu. Pulang di jam sembilan. Berarti dia gagal. Pergi. Tapi mudah-mudahan dia ketemu Allah. Tapi anaknya gak pulang. Pulang-pulang jam sembilan malam. Subhanallah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum salam. Ada talus. Ada singkong. Ada. Macam-macam bawahnya. Subhanallah. Anak ayam. Masya Allah. Cerita. Yang mandi dulu. Cerita. Habis cerita. Kata bapaknya gini. Sudah. Sip. Bagus. Akhirnya berangkat kan. Subhanallah ya. Berangkat. Sudah. Besok pagi. Berangkat. Seperti itu lagi. Allah. 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 Doa. Doa. Tidak ada bayaran. Allah. Doa. 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 Si anak kemudian berbekal. Itu hikmah. Dia kemudian mengembangkan. Dia punya ilmunya sendiri. Nah itulah dia posisi ilmu dan hikmah. Tapi tidak akan dapat hikmah itu. Kalau kemudian ilmunya juga tidak dipelajari. Dan dia tidak bergerak. Menyelaraskan kemudian antara mikir. Ikhtiar juga adalah dia bergerak. Kembali pada zikir. Ini dia. Keseimbangan. Yang saya rasa dari kisah ini. Kemudian bisa diambil. Kemudian. Kemudian. Ibrahnya. Bisa diambil kemudian pelajarannya. Gitu. Mudah-mudahan. Ini ada hikmahnya. Tapi yang penting tuh. Ibu. Bapak ya. Kita dulu belajar. Kita dulu belajar. Hikmah itu belajar. Ilmunya belajar kita. Bagaimana mungkin menurun anak. Benar. Ibu-ibu berangkat ke pasar. Tidak usah bawa duit. Tidak usah bawa dompet. Tidak usah bawa handphone. Berangkat ke pasar. Bawa catetan. Bawa catetan. Berangkat. Salawatin tuh tukang ikan. Berdiri di depan dia. Allah. Belajar tentang ta'id. Betul itu belajar. Kalau sudah. Dia bisa netesin sama yang lain. Dia bisa netesin sama yang lain. Mungkin ini juga. Hadiah dari Allah. Saya dikarunai kesusahan. Supaya saya bisa cerita juga. Kepada orang lain. Mungkin kalau saya tidak. Hanya teori saja. Masya Allah luar biasa ya. Memang kalau kita diceritain. Lebih gampang nangkepnya. Benar ya. Dan mudah-mudahan tadi cerita dari guru kita. Menjadi motivasi buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Baik kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Sudah ada. Yang ingin bertanya lagi. Boleh angkat tangannya. Dari sini ya. Baik micnya boleh. Oh sudah pegang. Baik silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Kepada para Ustaz. Berkenan untuk menjawab. Hakim dan Ustaz Aam. Memulai itu mudah. Menjaga itu proses. Bagaimana men-sinergikan antara zikir, pikir, dan ikhtiar. Dan bagaimana cara menjaga kita agar tetap konsisten dalam koridor apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jazakallah. Siapa tadi namanya maaf? Hasan. 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 Iya. Makasih. Sebelum saya lempar ke A dan Ustaz Aam. Saya senang nih statementnya. Karena banyak orang statementnya suka salah. Ngapal Quran itu susah. Lebih susah lagi ngejaganya. Pak Demen tuh saya ngomong gitu. Kok sana kayaknya gimana gitu. Orang Allah aja udah mudahin. Walakadiyasarnal Quran alidzikri. Fahal mim. Muddakir. Nah tadi kalimatnya cakep banget. Memulai itu mudah. Menjaganya adalah proses. Tadi saya berpikir dia mau ngomong. Menjaganya itu susah. Tapi cakep banget kalimatnya. Subhanallah Hasan. Berhak atas duit dari ayahnya insya Allah. Mendengar itu nikmat. Ini terima kasih Ustaz tentang ilmu hikmah itu. Mungkin saudara-saudara juga sudah tahu. Badai yang pernah menerba saya. Kenapa saya air mata ini gak ketahan. Karena banyak yang menganggap badai itu menghancurkan. Padahal badai itulah yang menyelamatkan. Saya tidak bisa membayangkan kalau dulu tidak ada dihina orang, dicaci, diremehkan. Mungkin tidak kenal Allah yang kenalnya cuman popularitas, pujian, penilaian. Masya Allah. Jadi ingat tuh yang di ruangan gelap dipukul oleh seseorang pakai gulungan koran. Dalam gelap gulita. Marah. Tapi ketika dinyalakan lampu. Ternyata calon mertua ini. Yang ngasih anaknya. Ngasih modal. Ngasih rumah. Oh bapak. Silahkan lagi. Begitulah ya. Karena dia tahu orang inilah yang sangat baik. Yang sudah nyukupin, nolong. Gak ada apa-apanya. Dan pasti itu pun demi kebaikan. Jadi kalau orang belum kenal Allah di balik semua yang terjadi. Memang akan sulit melihat hikmah. Tapi ketika seperti tadi. Betapa indah dan sempurnanya perencanaan Allah. Kita cuman bisa nangis aja. Nangis takjub kepada maha baiknya Allah. Sulit untuk mengeluh. Barang siapa yang tahu Allah itu maha indah, maha baik. Dalam setiap perbuatannya. Begini hadirin. Kalau kita dibuat lurus aja. Pasti tidak menarik. Allah membuat banyak hal dalam hidup ini. Supaya menarik. Iman itu pasti turun naik. Karena yang konstan itu. Malaikat. Kalau kita turun naik. Cuman turun naiknya. Ini harus dikemas. Naik tiga. Turun satu. Segera sadar. Bangkit. Naik lagi empat. Suatu saat lengah. Turun dua. Naik lagi. Jadi walaupun turun naik. Progresnya. Imannya menguat. Karena akan dibuat oleh hal kejadian yang. Memang kita ini ada pembosan. Nah bagaimana caranya supaya istikoma. Ini rada berat nih. Karena saya belum termasuk yang istikoma. Nanti ustadz ajalah ya. Ini saya baru turun naiknya aja. Ya bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian. Kalau kita cermati. Betul apa yang disampaikan oleh Ustadi Submansur. Oleh A. Agim. Katanya life is never flat. Hidup itu gak datar. Hidup itu naik turun. Naik turun. Makanya ada orang yang memulai itu mudah. Tapi yang sulit adalah. Tadi mempertahankannya. Gitu kan. Sebenarnya. Kalau kita cermati. Manusia itu memang makhluk yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Makanya Nabi Ibrahim pernah berdoa begini. Rabbi habli hukman. Tadi hikmahnya oleh Ustadi Yusuf Mansur sudah disampaikan. Rabbi habli hukman. Ya Allah beri aku hikmah. Hikmah. Dekatkan aku dalam lingkungan orang-orang soleh. Ini antara hikmah dan lingkungan orang soleh itu dekat. Antara keistikomahan dan lingkungan itu sangat berdekatan. Beri aku hikmah. Dekatkan aku dalam lingkungan orang-orang soleh. Yang menarik disitu ada kata-kata. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan aku bahan pembicaraan baik bagi generasi setelah aku. Jadi gini. Pertama hikmahnya tadi sudah disampaikan. Kemudian sekarang supaya kita lebih istiqomah. Cari selalu lingkungan yang soleh. Datang ke majlis taklim cari lingkungan yang soleh. Ketemu teman-teman ciptakan lingkungan yang soleh. Di lingkungan kita rasanya belum ada kondisi-kondisi yang membuat soleh. Kita ciptakan yang soleh. Nah nanti setelah kita berusaha menciptakan dan mencari lingkungan yang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadikan aku bahan pembicaraan baik. Maksud jadi bahan pembicaraan baik itu artinya kita harus berusaha meninggalkan jejak yang baik. Dalam hidup itu kita harus meninggalkan jejak yang baik. Ingat dua hal yang tidak bisa kita cabut dalam kehidupan. Pertama, lisan yang sudah terucap itu tidak bisa ditarik. Lisan yang sudah terucap itu tidak bisa ditarik. Misalnya, saya bicara dan teman saya sakit hati. Saya katakan, aduh saya minta maaf. Saya tadi ngomong seperti itu karena emosi. Apa teman saya bilang? Iya saya maafkan. Tapi jangan salah, tetap aja omongan itu berbekas pada hati teman saya itu. Seperti paku, nancep, minta maaf itu dicabut pakunya. Bolongnya tetap ada. Makanya memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda. Kalau memaafkan itu wilayah hati, melupakan itu wilayah memori. Makanya ada orang yang, Pak Am saya sudah memaafkan. Tapi kenapa ya kadang-kadang saya suka ingat. Ya karena itu dua hal yang berbeda. Kalau memaafkan itu wilayah hati. Kalau melupakan itu wilayah memori. Nah makanya ada dua hal yang tidak bisa kita cabut. Satu ucapan. Ucapan kalau sudah keluar, itu tidak bisa dicabut sebenarnya. Diralat bisa, tetapi bekasnya ada. Yang kedua apa? Sejarah perjalanan hidup kita. Sejarah. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jadikan aku bahan pembicaraan baik. Maksudnya kita harus berusaha meninggalkan jejak yang baik. Indah kan kalau misalnya bapak-bapak meninggal lebih dulu ya. Lalu kata istri bapak itu ke anak yang paling gede. Kalau jadi ayah contoh tuh bapak kamu rumah tangga dengan mama 20 tahun gak pernah nyakitin. Bapak kamu selalu bekerja keras. Jadi imam dalam rumah tangga. Pokoknya kalau jadi bapak contoh tuh bapak kamu. Itu kan jadi kenangan indah. Jadi sejarah baik. Yang paling parah kalau istri kita ngomong gini. Kalau jadi ayah jangan seperti bapak kamu. Parah banget bapak kamu tuh parah. Tapi alhamdulillah pendek umur. Jadi kan artinya tidak jadi sejarah yang bagus. Nah jadi untuk istiqomah salah satunya memang latihan tentu saja. Tadi Ustadz Yusuf Mansur mengatakan hikmah. Hikmah itu makanya di dalam tafsir dikatakan hikmah itu al-ilmul ba'ithu ilal amal. Jadi ilmu yang mengantarkan kita pada amal. Kemudian jadi gak mungkin orang dapet hikmah. Kalau belum dijalani. Jadi ilmu yang kita aplikasikan itu akan melahirkan hikmah. Makanya di ayat lain ada kata-kata. Hikmah. Aja ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kata-kata yang bagus. Jadi biasanya orang yang menyampaikan dakwah dengan hikmah. Pasti lisannya bagus. Omongannya bagus. Artinya bagus disini tidak menyakitkan orang. Tidak menistakan orang. Memuliakan orang gitu. Kenapa? Karena dia bicara dari hikmah. Dari ilmu yang sudah teruji begitu. Baik. Alhamdulillah. Aja ingin sedikit menambahkan tentang lingkungan yang baik. Memang Rasulullah pun mengingatkan bergaul dengan penjual minyak wangi. Kita akan ikut terbawa harum dan bergaul dengan pandai besi. Bisa ikut bakaran. Saya ingin menyampaikan ilmu yang saya dengar dari guru kami Ustaz Jalaluddin Asyatibi. Semoga Allah menyayangi beliau. Jadi kalau mau cari lingkungan, cari teman. Yang saya simak tuh. Satu. Carilah orang yang bisa jadi guru ibadah. Jadi orangnya berilmu. Dan ilmunya diamalkan. Sehingga kita masuk ke lingkungan itu. Ketember teman itu. Kita bisa nambah ilmu. Nambah termotivasi. Carilah teman yang bisa jadi guru ibadah. Ada juga boleh dijadikan teman. Yaitu teman yang bisa jadi teman ibadah. Dia memang ilmunya sama dengan kita. Tapi kalau ketemu dia. Dia bisa ngajak. Eh, eh, sholat. Waktu sholatnya. Ilmu kita gak nambah. Tapi jadi sinergi dalam ibadah. Bagus itu juga jadi teman. Atau yang ketiga. Boleh dijadikan teman. Adalah orang yang jadi murid ibadah. Dia memang tidak bisa ngajarin ilmu. Tidak juga memotivasi. Tapi kalau ketemu dia. Dia senang belajar. Eh, ajarin dong. Ini Quran begini. Ini kenapa pakai sholat sunnah begini. Ini teh kalau sholat begini. Saya lagi diam di tepuk. Ini apaan ini saya tepuk lagi. Itu boleh dijadikan teman. Orang yang semangat untuk ibadah. Walaupun ilmunya. Yang keempat. Ini yang ranking terendah untuk kawan. Adalah teman yang tidak mengganggu ibadah. Diaman sholat. Enggak. Tapi ya enggak ngepek lah. Gitu ya. Ngehalangin tidak. Tapi kita sholat ya. Saya sebentar lagi lah. Tapi enggak menghalang-halangi. Nah ini masih rada boleh. Yang jangan itu adalah. Punya teman dan lingkungan. Yang bisa merusak akidah dan ibadah kita. Nah karena tidak ada yang termahal dalam hidup. Selain keyakinan. Dan bisa mengabdi ke Allah. Kita tutup dengan doa. Hadirin Allah maha menatap. Allah maha mendengar. Pertemuan ini terjadi. Dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah. Allah maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita dihargai orang lain. Bukan karena kita mulia. Melainkan karena Allah saja. Masih menutupi. Aib, kebusukan. Kemahsiatan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Ya hayu ya qayyum. Birahmatikan astakiz. Rabbana zolamna anfusana. Wa illam tagfirlana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minal tawabin. Wa ja'alna minal mutatahirin. Wa ja'alna min ibadika solihin. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha. Wa tawbatan qoblal maut. Wa rahmatan aindal maut. Wa magfirotan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi syaqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima. Wa na'udu bika min su'il khatima. Wahai yang maha menatap. Ampuni ya Allah. Sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelama apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang terang-terangan. Dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Wahai Allah. Berikan kekuatan agar kami bisa menghindari mahasiat. Agar bisa menjauhi dosa. Agar tidak tertipu oleh duniawi ini. Agar tidak terjerumus karena nafsu syahwat amarah. Allahumma hawin alayna wa liwari dina. Warhamhum kamarabbau nas'igoro. Dua yang maha baik. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Bagaimanapun keadaan darah dagingnya ada pada tubuh kami. Mulihakan sisa umurnya, wahai Allah. Jadikan husnul khutimah akhir hayatnya. Papangkan kuburnya ya, Rob. Kami mohon jadikan keduanya ahli sorgamu. Golongkan kami menjadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah ampuni guru-guru kami. Para ulama, ustaz, yang menjadi jalan kami mengenalmu. Yang menjadi jalan kami bisa mengabdi padamu. Mulihakan keluarga keturunannya ya Allah. Rabbana hablana min azwadina. Wadzurriyatina kurra ta'ayun. Waja'alna lil mutaqina imama. Wahai Allah yang maha baik. Keruniakan kepada kami rumah tangga yang penuh cinta padamu. Rumah tangga yang selalu merindukan perjumpaan denganmu. Titipkan kepada kami keturunan yang menjadi kekasih-kekasihmu. Yang hidupnya hanya untukmu. Di jalanmu. Karenamu. Wahai Allah yang maha agung. Jadikan Ramadan ini benar-benar merubah hidup kami. Jadikan hati ini hati yang benar-benar selalu tertuju padamu. Penuhi hati ini hanya olehmu ya Allah. Jangan pernah berpaling sesaat pun darimu. Jangan biarkan kami melangkah kecuali hanya padamu. Jangan cabut nikmatiman ini ya Allah. Rabbana la tujib kulubana ba'da idhadaitana. Wahab lana min ladunka rahma. Innaka antal wahab. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat. Al-ahyai minkum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma nsur mujahidin. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azabannan. Subhana rabbika rabbil a'izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Semoga ilmunya berkah. Manfaat. Dan semoga Ustaz Jisman, Ustaz A'am. Selaliannya dipelihara oleh Allah. Istiqomah. Sampai akhir hayat Husnul Khotimah. Para pendengar terima kasih. Dari penduk pesantren. Eko pesantren Darutauhi. Bandung. Silahkan mampir. Dan silahkan manfaatkan amanah Allah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak sekali ilmu yang akhirnya kita dapatkan. Ilmu Allah adalah ilmu yang suci. Harus diterima dengan hati yang suci. Dan baru bisa kita nikmati setelah kita amalkan. InsyaAllah hari ini banyak ilmu yang berkah yang kita dapatkan. Saya Aliza yang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.